Tio Nugros Tio Nugros Terkait hal tersebut, teman-teman dari Tio Nugros menanyakan bagaimana Tio Nugros bisa tampak awet muda di usianya yang menginjak 52 tahun. Secara tegas Tio Nugros menjawab dan membagikan resep awet muda yang membuat tubuhnya juga sehat. Sebagaimana dikutip lombok INSIDR dari unggahan video di kanal Youtube Ed Pak Regar, Tio Nugros tampak sedang makan nasi goreng. Namun, salah satu teman Tio Nugros mengindir dirinya bahwa nasi goreng yang Tio makan tidak enak. Karena nasi goreng yang Tio Nugros makan tanpa garam dan MSG. Ed gak enak nasi gorengnya, ucap temannya. Tio Nugros dengan tegas dan santai menjawab bahwa dalam memilih makanan, kesehatan tubuh lebih utama daripada rasa dari makanan tersebut. Kua gak enak disini gak apa-apa yang penting leher ke bawah enak, ucap Tio Nugros. Menurut Tio Nugros, kesehatan badan lebih penting daripada rasa enak tapi tidak sehat. Cara pemilihan makanan yang Tio Nugros pilih memang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Dimana kebanyakan orang dalam memilih makanan, rasa yang enak lebih diutamakan tanpa memperhatikan kesehatan tubuh. Kebalikan, orang banyak lehernya dimanjain, enak sampai sini bawahnya besoknya hancur. Kalau gua gak mau, ucap Tio Nugros. Bahkan, setiap hari Tio Nugros tidak menkonsumsi garam dan MSG pada makanan yang akan dia konsumsi. Itu yang biasa tiap hari gak pakai MSG. Terus garam biasanya juga gak pakai. Gak pakai garam biasanya gua makan, ucap Tio Nugros. Alasannya, karena garam mengandung natrium, soidum, dimana sodium tersebut yang membuat air tertahan di bawah kulit. Sehingga, badan menjadi tidak kencang. Udah ada natrium-sodium, itu sodium itu nahan air di bawah kulit, sodium itu, garam itu. Jadi, orang gak bisa apa, gak biar kencang gitu badannya ya, karena ada air di bawah kulitnya. 70% itu di kitchen di dapur, ucap Tio Nugros saat menjelaskan kepada teman-temannya. Terima kasih telah menonton!